Angkatan Laut Ukraina mengatakan kapal-kapal armada Laut Hitam Rusia mundur lebih dari 100 km dari pantai negaranya. Kapal-kapal Rusia tersebut mundur setelah mendapatkan serangan rudal dan pesawat tak berawak dari Angkatan Laut Ukraina. Dalam pembaruan operasional pada Senin 6 Juni 2022, Angkatan Laut mengatakan bahwa dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas bagian barat Laut Hitam, Rusia telah mengerahkan sistem rudal pantai di wilayah Crimea dan Kherson. Digatakan ancaman serangan rudal dari laut tetap ada. Mereka mengatakan sejak awal invasi, kapal dan kapal selam musuh telah meluncurkan lebih dari 300 rudal jelajah di wilayah Ukraina. Saat ini intensitas serangan dengan rudal jelajah kaliber telah menurun, sementara musuh mulai mengenai target darat dengan rudal antikapal. Mungkin ini menunjukkan bahwa Rusia telah menggunakan sejumlah besar senjata rudal modern dan terpaksa menggunakan jenis rudal yang sudah ketinggalan zaman. Angkatan Laut mengatakan sekitar 30 kapal dan kapal selam Rusia melanjutkan blokade pengiriman sipil. Saat ini ada hingga 12 kapal pendarat besar di Laut Hitam, tetapi lebih dari sepertiganya sedang dalam perbaikan. Angkatan Laut mengatakan Rusia telah mengadopsi taktik Kiev dan mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas bagian barat laut-laut Hitam melalui sistem rudal pantai dan rudal jelajah berbasis udara. Pernyataan itu menambahkan masih ada risiko pendaratan pasukan taktis Rusia dan kelompok sabotase serta pengintaian di pantai Odessa, terutama dalam kondisi cuaca yang menguntungkan di musim panas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!